Oke teman-teman Ini hasil catokannya Aku ngeblow dan Lihat tuh Ini Menurut aku Lumayan bagus dengan harga catokan Halo semuanya Welcome back to my channel Selamat datang ke teman-teman yang baru bergabung Di channel youtube aku Oke di video kali ini Kali ini Dan dimana aku Baru selesai mandi, rambut masih terbungkus Karena tadi keramas ya Dan kali ini Aku mau review catokan Rambut Nah disini aku udah punya Dua catokannya yang model begini Dan model gini Nah Dan harga catokan ini tuh Murah-murah banget Pokoknya di bawah 100 ribuan Jadi aku mau review dengan harga segitu Apakah catokan ini bagus Atau enggak Apakah recommended buat teman-teman yang berencana Untuk beli catokan So buat teman-teman yang pengen tau Kalian harus nonton video ini sampai habis ya Dan sebelumnya kita mulai mencatok Aku harus ngerengin rambut dulu ya Oke aku mau keringin rambut dulu Dan biar cepet Aku mau pake hair dryer Ini hair dryer Aku beli 50 ribuan Dan aku udah review juga ya Jadi buat teman-teman yang pengen tau review lengkap aku Tentang si hair dryer ini Kalian bisa klik di atas sini Oke Aku mau keringin rambut dulu ya Colok Oke teman-teman Ini udah kering ya Dan saatnya kita untuk mulai catokan Ini catokan aku beli di tope Dan nama tokonya Yaitu disini Gerai catokan Gerai underscore catokan Nah Dan pertama Kita akan menggunakan catokan yang ini Ini Dan catokan ini Harganya Disini Seratus ribuan Oke kita buka aja Kalau packagingnya ya Rata-rata catokan ya Seperti ini 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 tadi pastingnya aku udah buka Dan disini kabelnya itu tebel banget Ini tebel banget ya Kemudian ininya Nggak yang bisa gerak-gerak gitu ya Seperti ini Kabelnya Dan ini Satu meter setengah kayaknya Jadi Panjang paninya ini Satu meter setengah Ini Oke aku Nyalain dulu ya Disini Di dalam kotak ini Kita akan mendapatkan Buku manual Cara Menggunakannya Cuma disini semuanya Bahasa Inggris Dan nama catokannya disini Namanya Kimei 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 Dengan kode KM2219 Kimei Ini KM2219 Oke dan seperti Di gambarnya ya Disini Ada kayak Intraret Intraretnya gitu ya Teman-teman Jadi warna merah Dan disini semua Bahasa Inggris Oke dan dia punya Ininya Sampai Derajat suhu Catokannya itu 220 derajat Terus bahannya Keramik Terus ada Temperatur kontrolnya Oke pokoknya Ini Banyak keterangan Di kotak-kotaknya Kita Langsung Pakai aja ya Karena aku Nggak ngerti juga Bahasa-bahasanya Jadi tombol on-off Ini kita tekan Pertama 140 Kemudian Dia naik Ke 170 Terus 200 Kemudian 230 Oh paling panasnya 230 Dan ini Sudah Panas ya Kita langsung aja Mulai Ini aku udah bagi Menjadi dua Aku akan Menggunakan Suhu yang 140 Aja ya Karena Rambutku disini Tidak Terlalu Keribu Oke Langsung Langsung Karena Aku bikin Model Blow Bawa Ke Ketika selamat menikmati oke teman-teman ini hasil catokannya aku ngeblow dan lihat tuh menurut aku lumayan bagus dengan harga catokan Rp100.000 kalian dapat hasil seperti ini dan kalian tidak perlu repot pergi ke salon jadi aku suka untuk catokan yang ini pokoknya ini aku suka dan recommended recommended juga buat teman-teman yang mau beli catokan seperti ini dan ini tuh cepet banget dan karena ini kan rambut aku pendek paling tadi ini aku catok mungkin cuma dua menit dua menitan aja udah selesai ya nih dan hasilnya aku suka bagus ya ini yang belum ini yang belum dicatok dia akan seperti ini dan kalau sudah dicatok akan seperti ini bedakan walaupun sama-sama lurus jadi untuk yang catokan ini enggak zong ya belinya bermanfaat berfungsi dan pasti akan aku gunain terus kalau mau catokan Oke dan sekarang kita lanjut ke catokan yang kedua oke kita lanjut ke yang kedua yang ini ini namanya GW7200 seperti sisir dan harganya 90-an sekian ya di sini oke kita buka oke masih terbumpis plastiknya udah kita buka tadi dan ini catokannya cantikkan warna pink nah jadi namanya itu memang GW ya GW di catokannya juga ada GW dan untuk panjangnya juga panjang kabelnya ini ini sekitar 1 meter oh dua meter nah kalau yang ini tuh dua meter dan yang tadi itu satu meter setengah kita juga kita ukur ya lebih panjang yang pink aku oke dan yang tadi kan yang sudah bilang kalau ini tuh yang nggak bisa muter-muter kalau ini dia bisa muter nih jadi aku sukanya yang bisa muter gini sebenarnya nih dan ini harganya lebih murah jadi yang tadi tadi sini ada cengklekan gitu ya ceklekan jadi ini kalau kita buka nih ini ini akan terbuka seperti ini akan berbentuk catokan jadi ini bagus catokan sekalian kita sisir jadi nggak perlu lagi kayak yang tadi aku pakai sisir ini kan kemudian disini cuma ada on off nya untuk mengatur suhunya ada nggak ya nggak ada jadi kita nggak tahu berapa derajat celcius yang kita gunakan untuk mencatok Oke kita coba dulu oh jadi disini ada tombol off mati paling bawah kalau setengah dia akan warna hijau seperti ini mungkin ini menderdakan sedang ya tapi kalau kita mau panas banget mungkin kita tekan yang merah ya karena disini ini hanya colokan seperti itu enggak ada derajat celcius kepanasannya dan ini untuk mengunci jadi kita bisa memakai dua model ya kita bisa memakai dengan model seperti ini atau kita bisa buka seperti ini jadi ini kita nggak perlu sisir lagi karena langsung Oke aku ikut yang sebelah ini ya biar gampang selamat menikmati selamat menikmati teman-teman ini tuh panas banget ya yang menggunakan yang merah jadi aku mau turunin menjadi yang hijau ya sebenarnya udah selesai juga ya ini udah selesai cepet banget ini yang menggunakan catok ini dan dan ternyata aku lebih suka menghasil dari catokan yang ini tuh dan ini yang ini ini kayak kelihatannya tuh kayak kas masih kasar beda tipis lah cuma aku lebih suka ini dan ternyata ini agak rempong juga ya makanya dan aku nggak suka yang rempong-rempong tuh nah ini kalau mau pakai enggak dibuka tuh gini ini ini dia terasa tuh kayak nggak ngejepit banget tuh kayak masih ada celah ya kayak masih ada celah jadi kayak nggak enggak terpepet banget ini rambut sebenarnya ini kedua catokan ini sama-sama berfungsi dan lumayan bagus dua-duanya ya walaupun aku lebih suka yang ini dan yang aku suka dari yang pink ini yang modelin sisir ini karena ini bisa muter kalau ini kita pakai pasti akan melilit-melilit dan melilit begini cuma kalau untuk hasil dan rasa nyaman aku gunain yang ini daripada ini kalau aku disuruh milih aku bakal milih yang ini ini harganya sekitar 100 ribuan dan ini 90-an jadi beda seribu aja dan untuk yang ini tidak ada untuk kita mengetahui derajat celcius kepanasan dicatok kalau ini sudah ada dan disini ada kayak infaretnya gitu jadi demikian ya teman-teman review aku tentang catokan ini semoga bermanfaat buat kalian yang berencana untuk beli catok oke yang suka dengan video ini silahkan di like kemudian komen dibawah untuk usul dan saran dan kalian juga bisa share video ini melalui media sosial yang kalian punya biar bisa membantu teman-teman di luar sana yang berencana untuk beli catokan murah buat teman-teman yang belum subscribe channel youtube aku kalian harus subscribe ya dengan klik lingkaran yang ada disini nih disini dan buat teman-teman yang belum nonton video aku sebelum-sebelumnya kalian bisa klik di atas sini oke thanks for watching and bye-bye mesyu teman-teman Terima kasih.